Intro Clover Tissera atau si tua-tua Keladi Mungkin julukan ini sangat pantas disematkan padanya Usianya yang sudah menginjak 42 tahun Malah mampu meraih sabuk juara bergengsi UFC di kelas berkeringan Bahkan tak tanggung-tanggung yang ia kalahkan Sekelas jamblah kovik yang terkena dengan pukulan mematikannya Dan beringat saat di atas ring Malah mampu ia pecundangi Terlebih usianya yang tak langgi muda Sulit mempercayai bahwa Tissera akan keluar sebagai pemenangnya Karena kita tahu Spot Vector Bahwa dalam dunia olahraga apapun Terlebih dalam dunia combat sport Usia sangat menentukan dalam karir seorang atlet Jika usia seperti itu lebih banyak yang sudah pensiun Namun tidak berlaku bagi petarung kelahiran 28 Oktober 1979 ini Jika di olahraga tinju ada Mini Pakiau yang mampu meraih sabuk juara WBA Di usia yang tak lagi muda Yakni 41 tahun Yang kala itu ia mampu mengalahkan Keturman Bahkan setelah meraih sabuk juara atas blackovic itu Tissera dinobatkan sebagai petarung UFC tertua kedua yang mampu meraih sabuk juara setelah Randy Couture Yang kala itu Randy melawan tim Sylvia pada tahun 2007 Dimana pada saat itu Randy sudah berusia 44 tahun Pertanyaannya apa rahasia Tissera sehingga ia masih terus berjuang hingga sampai saat ini Dan setelah laga malam itu sebuah faktor Ia berpesan kepada penonton yang menyaksikan bahwa Jangan sampai menyerah dan teruslah berjuang untuk menggapai mimpi itu Jangan pernah menyerah pada mimpi anda Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang Jangan dengarkan hal tersebut dan percaya pada diri anda sendiri Jadi sangat jelas motivasi besar dalam dirinya adalah kuncinya Jika melihat power Tissera saat di atas oktagon Memang tidak tampak jika usianya sudah berkepala 4 Atas seraihan itu tidak hanya sabuk juara yang ia dapatkan Bahkan pada tanggal 7 Februari kemarin Tissera masuk 10 daftar pound for pound UFC Sungguh luar biasa di usianya yang tak lagi muda Sebenarnya Glower di tahun 2014 Hampir saja ia meraih sabuk juara UFC di kelas berat ringan Yang kala itu ia melawan John John Namun sayang kesempatan itu sirna Setelah melalui 5 ronde yang mengagumkan Ia hanya kalah angka saja Mungkin kala itu keberuntungan tidak memihak padanya Memang John John adalah petarung yang sangat tangguh Dan sulit untuk dikalahkan Jika melihat data dan fakta tentang Tissera Pada laga-laga sebelumnya Sepertinya Tissera tidak begitu mencuri perhatian Bahkan saat pertama kali memulai karir profesionalnya di dunia MMA Ia malah kalah KO Namun setelah ia memasuki era UFC pada tahun 2012 Nama Tissera langsung memikat penggemar Pasalnya di laga pertama di UFC itu Ia langsung meraih kemenangan atas Kyle Kingsbury dengan meyakinkan Triangle Joke andalanya sukses menghentikan laga Sama seperti yang ia lakukan pada John Blagovic pada tahun kemarin Selain ia memiliki pukulan yang keras Tissera juga memiliki kuncian yang sangat mematikan Terbukti sepanjang karirnya di UFC Ia lebih banyak memenangkan dengan submission Hal itu wajar karena ia merupakan mantan tim penggulat nasional Brazil Bahkan Tissera saat ini memuncaki kelas main sebagai top submission di kelas berat ringan Tiago Santos adalah kontender terbaru sebelum Jan Blagovic Yang merasakan keganasan submissionnya pada tahun 2020 kemarin Santos bukan petarung UFC sembarangan Bahkan sekelas John Jones harus menempuh sampai akhir ronde Sebelum Santos dinyatakan hanya kelah angka saja Padahal usia Santos dan Tissera saat itu juga terbilang jauh Namun Tissera mampu nepis anggapan itu Soal usia bagi Tissera nomor sekian Dan benar saja saat di ronde ketiga Rear naked Joke Tissera mampu menyedahi laga dengan sempurna Tissera sepertinya memiliki dua sisi yang sempurna Main atas oke, main bawah juga oke Saat melawan petarung dengan gaya non-gulat seperti Anthony Smith pada tahun 2020 Ia mampu meladeninya Terbukti beberapa kali pukulan Tissera sukses bersarak Bahkan di laga ini ia meraih kemenangan dengan pukulan bertubi-tubinya Sehingga wajar sekelas Jan Blakovic tak mampu meladeni keganasan Tissera Padahal kita tahu sendiri bagaimana dan seperti apa Jan Blakovic saat di atas oktagon Bahkan sekelas adesanya mampu ia pecundangi Bahkan menjelang laga melawan Blakovic Nama Tissera menjadi underdog alias gak diunggulkan Usia yang sudah tua dan sabuk juara Blakovic yang menjadi acuanya Bagaimana menurut Anda Superfactor jika kedua petarung ini melakukan tanding ulang atau rematch kira-kira Mampukah Tissera si singa tua ini mampu kembali meraih kemenangan Atau malah sebaliknya Terima kasih buat Anda Superfactor yang sudah menonton hingga akhir video Dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya untuk mendukung channel baru ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton